Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Zuba Design Tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar design grafis Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang Cara membuat stempel menggunakan Corel Draw Cara mudah membuat stempel Contohnya, stempelnya seperti ini Ada 3 contoh Nah, kita akan membahas Untuk hari ini kita akan membahas tentang Cara membuat stempel dengan mudah Oke, simak terus videonya Oke, yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya Dari channel Zuba Design Jangan lupa klik like, share, dan komen ya guys Ingat semuanya itu gratis Dan, biar channel ini semakin berkembang Oke, langsung saja ya Yang pertama Kita akan membuat Stempel yang sederhana terlebih dahulu Dengan tulisan Berbagi ilmu desain grafis Itu sudah yang kebalik ya Kita akan membuat tulisannya Berbagi ilmu Desain grafis Terus ada Terus ada Zuba Design Oke, tulisannya sudah terbuat Langkah yang selanjutnya Itu kita akan membuat lingkaran ya Disini saya menggunakan ellipse tool Disini Klik sekali Tahan CTRL Tahan CTRL biar Apa ini namanya Lingkarannya sempurna Seperti ini ya Kalau tidak menggunakan CTRL Maka lingkarannya bisa penjol-penjol Seperti ini ya Bisa peat-peat Seperti itu Menggunakan CTRL Dia akan lebih sempurna Oke Jika terasa cukup Lepaskan Terus Langkah yang selanjutnya Kita rubah ya Disini Outline-nya Atau garis luarnya Itu kita Naikkan ya Disini Hairline-nya menjadi Satu PT Seperti ini Ini jika masih terasa Orang Bisa dirubah jadi dua Atau bisa Tiga Boleh Seperti ini Tiga ya Mungkin cukup Terus Yang selanjutnya Yang selanjutnya Kita copy ya Terlebih dahulu CTRL C CTRL V Nah Terus Tahan Save Tahan Terus Ini ya Yang di pojokan ini Itu kita tarik ke dalam Jangan yang ini Ini kalau tarik ke dalam Jadi tempang Seperti ini Tapi kalau Pocokan disini Tarik ke dalam Dia akan lebih Bagus lagi Ya Tahan save Kita tarik ke dalam Seperti ini Ya Ini untuk Garis tepinya Sekian cukup Terus Kita bikin Kita copy lagi Satu kali lagi CTRL C CTRL V Terus Sama ya Tahan save Klik Yang pojokan tadi Geser Masukan ke dalam Nah Kurang lebihnya Sekian Nah Jika dirasa sudah cukup Seperti ini Terus Kita Masukkan tulisannya Nah ini kan tulisannya Masih bergabung ya Berbagi ilmu Dan Design grafi itu Masih jadi satu Kita pisahkan Untuk memisahkannya Teman-teman bisa Pencet CTRL K Pada keyboard Seperti ini Ini sudah terpisah Terus Fontnya Kita Rubah ya Menjadi Arial yang Port Seperti ini Arial port Terus Yang selanjutnya Itu Kita membuat Tulisan berbaginya Itu melengkung Disini Caranya Untuk Tutorial lengkap Untuk membuat tulisan Melengkung Itu teman-teman Bisa lihat Linknya itu ada di bawah Terus Text Disini Pilih text Pilih Feed text To page Disini Klik Nah ini kita Masukkan disini Nah Nih Dirasa sudah cukup Kita lepaskan Nah Ini kan Masih Antara atas Dan bawahnya Kan masih Terlalu Ada jarak Ada jarak Nah ini Kita Seimbangkan Caranya Ini Tulisan berbaginya Berbagi ilmunya Kita naikkan ke atas Nah Ini Ya Oh maaf Ini fontnya bukan Arial Tapi galaktik Terus Disinnya Jika dirasa Tulisan berbagi Berbaginya Ilmunya ini Masih terlalu Sempit Atau terlalu Kurang ada jarak Ya Teman-teman bisa klik Tulisan berbagi ilmunya Nah Ini Klik dua kali Pada tulisannya Nah Ini sudah bisa digeser Seperti ini Seperti ini Ya Itu Kalau misalnya Cuma klik sekali Tok Ini nanti geser Semuanya Seperti ini Ya Bisa Nah tapi Kalau Sudah diseleksi Pas tulisannya Ya Disini Ini berarti tulisannya Tok Terus pilih Set Disini Nah Ini Kita tarik Garis yang ini Ya Disini ada Apa itu namanya Strip Empat ya Kecil-kecil Nah itu garis Tarik Seperti ini Nah Jika sudah Kita kembali Ke pictor Seperti ini Terus Kita Apa Perbesar Ya Kita Ininya Caranya Kita Lepaskan Seperti ini Maaf Oh Sorry Control Z Ya Ini biar Lebih enak Itu di Zoom Kalau Kalau Enggak Di Zoom Itu Rubahnya Sedikit Sedikit Nah Terus Langkah yang Selanjutnya Ini kita Masukkan Desainnya Ya Di bawah Disini Caranya Juga sama Ya Text Fit Text To Pet Ya Disini Terus Kita Masukkan Ke bawah Disini Nah Jika Sudah tidak Sepas Kita Lepaskan Nah Ini kan Kebalik Ini Ini kebalik Nah Caranya Untuk Membalikannya Teman-teman Ini bisa Klik Disini Mirror Text Vertikal Terus Di Mirror Text Horizontal Klik Nah Ini sudah Jadi ya Apa ini Tulisan Desainnya Sudah kebalik Tapi Masih terlalu Apa ini Namanya Masih terlalu Rempet Nah Caranya Untuk Melebar Tidak Menggunakan Apa Shape Betul Betul Sekali Oke Kita Geser Seperti Ini Sekian Cukup Nah Kalau sudah Ini kita Kembalik Pick tool Terus Ini Jaraknya Antara atas Dan bawah Itu Tidak Simetris Kita Tinggal Tarik Ke bawah Sedikit Sekian Nah Oke Desa Sudah Cukup Terus Yang selanjutnya Kita Bikin Disini Garis Tengah Nah Garis Tengahnya Itu Teman Tengah Bisa Menggunakan Ini Menggunakan Rectangle Tool Disini Klik Terus Kita Tarik Dari Sini Kesini Seperti Ini Mungkin Bagi Terlalu Lebar Nah Nah Ini Jika Sudah Pas Sudah Terus Kita Perbesar Garis Menggunakan Sini Poin Kita Kasih Ya Tiga Tiga Boleh Terus Yang Selanjutnya Oh Ini Di Perbesar Sini Gak Apa Nanti Karena Kita Yang Ambil Itu Disini Ini Gak Apa Ini Lebih Sedikit Gak Apa Terus Kalau Sudah Kita Seleksi Yang Garis Panjang Pilih Yang Garis Lingkaran Paling Kecil Paling Dalam Pencet Shift Tahan Nah Ini Akan Keluar Tampilan Seperti Ini Kalau Sudah Maaf Ya Seperti Ini Garis Yang Luar Ini Kita Delete Nah Maka Ada Garis Bantu Garis Yang Di Dalam Sudah Terus Kita Masukkan Disini Tulisan Zuba Design Terlalu 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 Besar Kita Perkecil Disini Jadi 18 Atau Cukup Kayaknya 18 Geser Masih Terlalu Besar Kita Mungkin 14 Cukup Seperti Ini Terus Seleksi Yang Garis Ininya Pencet E Nah Untuk Tengah Seperti Ini Dan Terus Kita Kasih Bintang Disini Bintang Menggunakan Ini Disini Di Polygon Di Polygon Ada Star Pilih Star Terus Kita Masukkan Disini Set Sambil JTRL Terus Kita Atrus Demikian Rupa Biar Lebih Enak Terus Kita Kasih Warna Hitam Nah Kita Kopi Ke Bagian Sini Caranya Biar Lurus Biar Lempang Teman Teman Kopinya Itu Dengan Cara CTLC CTRL Terus Tahan CTRL Geser Ini Kalau Menggunakan CTRL Ini Tidak Akan Koyang Seperti Ini Tidak Akan Perubah Ini Sejajar Kalau Sudah Cukup Kita Lepaskan Tidak Dan Jadi Untuk Satus Tempel Terima Kasih Untuk Sudah Menonton Jangan Lupa Klik Like Subscribe Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Ya Guys Ingat Semuanya Itu Gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima